ini cubada atau nangka segini satu mangkok dan ini ikan dan ini bahan-bahannya bahan-bahannya ada cabai 1 ons cabai merah dan bawang merah sebanyak 5 siung dan bawang putih 2 siung dan ini jahe 1 rus jari eh 2 rus jari dan ini lengkuas di geprek dan ada daun jeruk ada sereh dan ada daun kunyit sekarang kita rebus ini dulu ya kita rebus menghilangkan getahnya ini cubadaknya atau nangkanya saya rebus sebentar untuk menghilangkan getahnya ini sudah lalu ini semua bumbu kita haluskan ya boleh pakai blender atau pakai cobek atau pakai batulado boleh juga yang penting dia halus ini sudah halus ya dan daun kunyit dan daun jeruknya saya iris tipis saja atau yang gak mau iris tipis boleh ini aja dimasukkan lalu kita panaskan minyak ya dan kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi kalau teman-teman pakai cabai giling juga boleh ya tapi saya lebih suka pakai cabai bulat yang digiling sendiri ya lebih segar aja kita tumis hingga wangi kita tumis juga ini lengkuas yang sudah digeprek dan ini daun jeruk dan daun kunyitnya yang sudah saya iris tipis-tipis ya dan masukkan juga serehnya ini kita masukkan langkahnya ke sini lalu masukkan air ini diaduk aja sebentar kita tunggu hingga mendidih ya lalu masukkan garam garamnya saya pakai 1 sendok teh ya bisa selera aja garamnya ini lalu kita masukkan lagi terakhir ikannya saya pakai saya pakai ikan sisi ya kalau bahasa indonesianya ikan tuna ya saya pakai setengah kilo lalu masukkan asam kandis ya ini asam kandis sebanyak 4 atau 5 potong ya lalu ditunggu hingga ikannya matang kira-kira 5 minit ya setelah ikannya matang berarti gulanya juga sudah matang ini sudah matang nih ikannya sudah matang ya tandanya itu ikannya itu sudah rata-rata gitu ya ini dia sudah masak gulai pangnya cubada dan ikannya selamat mencoba terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati